Intro Sejumlah hewan punya kulit yang sangat tebal. Kulit tebal ini mempunyai fungsi tertentu untuk kelangsungan hidup hewan tersebut. Salah satu hewan yang punya kulit sangat tebal dan tampak seperti baja, yakni armadillo. Kulit hewan armadillo ini terdiri dari plat tulang yang dikenal dengan osteodermata yang diketahui mampu membelokan peluru. Sebuah insiden terjadi ketika seorang pria asal Texas tertembak di wajah saat peluru memantul kembali dari armadillo yang ia coba tembak. Kasus lain menyebut peluru memantul dari armadillo dan menembus sebuah rumah hingga melukai seorang wanita di dalamnya. Selanjutnya, ada sebuah catatan yang menyebut bahwa peluru yang meluncur dari kulit buaya air asin hanya bersarang di tengkorak mereka yang kokoh dan tidak menembus otak. Sifat buaya semi-anti peluru dan hewan besar lainnya seperti gajah dan badak memunculkan pistol gajah pada akhir tahun 1800-an. Hal ini merupakan senjata tugas berat yang dirancang khusus untuk berburu sejumlah hewan besar. Sejumlah hewan dengan kulit tebal dan keras salah satunya digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Berikut ini sejumlah hewan lain yang memiliki kulit tebal. Kulit tebal tersebut memiliki peran penting bagi hewan itu sendiri. Misal, kulit tebal pada kudanil yang punya beberapa fungsi. Salah satu fungsinya yakni melindungi dari sinar matahari yang terik di habitat aslinya di padang rumput Afrika. Selanjutnya, berfungsi sebagai pelindungnya dari pemangsa. Terima kasih telah menonton!